Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang melakukan kunjungan silaturahim ke gedung MTA Fusat untuk menyosialisasikan perjanjian kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan. Untuk memperkuat komitmen dalam operasi pencarian dan pertolongan, serta dalam rangka hari jadi ke-50 tahun Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mensosialisasikan perjanjian kerjasama dengan Organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan, termasuk SAR MTA. Sosialisasi bertempat di gedung MTA Fusat, Jalan Ronggo Warsito No. 111A Surakarta pada selasa pagi. Menurut Kepala Kantor SAR Semarang, Heru Suhartanto SH, kunjungan ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan SAR MTA dalam operasi pencarian dan pertolongan. Membuat satu perjanjian kerjasama antara Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dengan MTA, di dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Program dari Kantor SAR Semarang ini mendapatkan sambutan positif dari SAR MTA. Menurut Ahli Akbar selaku Komandan SAR MTA Pusat, kerjasama ini tidak lain ialah untuk melancarkan tugas-tugas di lapangan. Kita sambut dengan baik karena tujuan kerjasama ini yang berharan menjalin hubungan di saat ada kejadian. Sementara Pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Nurholid Syaifuloh LCM Bum berpesan agar dakwah insania ini dilakukan secara maksimal, tidak memandang siapa yang tengah ditolong. Kita sungguh-sungguh tanpa pandang bulu dengan melihat siapa yang ditolong, tidak. Pokoknya kalau butuh pertolongan atas izin Allah, kalau teman-teman SAR MTA diberi kemampuan oleh Allah dalam hal ini, silakan. Ini harus mujahadah dengan terus istiqomah dan kesungguhan semuanya hanya untuk mengharap rita Allah. Diharapkan melalui kerjasama ini sinergitas antara Basarnas dengan SAR MTA bisa terus dijalin dengan lebih solid.